Intro Apakah mungkin bila kamu menjadi pengampi bagi kami Hanyalah saja yang terjadi kami jadi pengampimu Memang benar kau punya kuasa atas diri kami Tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan wafat Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari soga Pimpinlah kami dengan cinta Pimpinlah kami dengan rasa Pimpinlah kami dengan sayang Jadilah pemimpin dari soga Pimpinlah kami dengan sayang Jangan 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 Bonde Kok marah sih Jangan bunuh saya bro Sayang aku salah bro Jangan 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 bunuh saya bro Jangan ya Kasian cucu-cucuku Kasian anak-anakku Jangan ya Jangan Kok gue gak disebut? Kasian mama gak? Mama Mama yang mana ya? Mama yang ini Yang di rumah Ya cuma satu Si Dewi bersih kok itu Yang lainnya gak ada Bener gak ada Bener Gak ada yang kepegang Papa Kok saya disini lagi ya? Istiqpar 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 Yang bener Astagfirullah Mimpi apa Papa barusan? Ada apa dengan Bonte? Bonte? Kenapa Bonte ada dalam mimpi Papa ya? Ya mungkin Papa bermasalah sama dia Sampai ke bawah mimpi Mungkin Masalah perpanjangan KTP Masa gara-gara perpanjangan KTP Dia mau ngebunuh Papa? Hah? Bonte mau ngebunuh Papa? Bola 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 Apa sih ini orang? Apa yang salah dengan saya? Semuanya Itu karena sampian gak suka sama saya Kalau kulit Bapak agak putih sedikit aja Saya yakin Hidup Bapak akan penuh dengan keberhasilan Itu Itu jawaban spektakuler Walaupun gombal Tapi menghibur Makan tuh gombal Syarat-syarat sukses Sudah saya penuhi Tapi hasilnya Selalu gagal Setiap proyek Berangkat dari ide yang brilian Perencanaan yang matang Antisipasi masalah yang cermat Pelaksanaan yang disiplin Tapi kenapa? Selalu gagal di ujungnya Manusia cuma berikhtiar Allah yang menentukan hasilnya Semua orang paham soal itu Pak Yos Tidak usah ngecarin saya lagi Terserah Terima syukur Tidak syukur Kegagalan itu ibarat pintu kaca yang bening Pak Kita gak tahu ada dia sampai kita kejedot Nggak Itu Itu jawaban yang super Mengungkapkan kekeliruan kita Tapi Menyalahkan yang lain Dan saya terhibur Makan tuh hiburan Pertanyaannya Dengan apa Allah menggagalkan kita? Ada saja kerikil yang terontar dari jalanan Masuk ke dalam sepatu Dan memaksa saya menghentikan langkah Saya malas komentar lagi Memang belum waktunya komentar Dan kerikil terakhir kita adalah bonte Rumput kering seperti itu Kok bisa bikin punggung saya di atas Pasti ada sesuatu yang terlewakan oleh saya Tim Coba ceritakan tentang bonte Dari sudut pandangmu Awalnya Kita cuma mau nyuruh bonte diam Dengan sedikit nakut-nakutin Betul Karena khawatir bonte bakal ngember ke ustadzferi dan bangjek Maka kita duluan menyebar kabar bahwa bonte stres Omongannya gak bisa dipercaya Good job Tapi efektif Dan stres Ternyata Ustadzferi dan bangjek percaya Ya memang itu yang kita inginkan Terlalu percaya malah Efeknya Bangjek dan ustadzferi Jadi lebih sering kemusola lagi Dan terpaksa Para peziara yang udah booking tempat Dikancel semua Dan itulah yang bikin proyek kita jeblok Oke Oke Terakhir Kita kalah cepat dengan bangjek dalam hal pemindahan makam Ternyata Bangjek memindahkan makam malam itu juga Ke lokasi yang dirahasiakan sampai sekarang Ya tapi dimana letak kesalahan kita Gak ada yang salah Semua kegagalannya masuk akal Kegagalan ini Bukan kesalahan kita Pasti ada satu celah kecil yang lupa kita tutup Sehingga sebuah takdir Bisa lolos keluar Tapi apa ya Saya juga bingung Kenapa tertawa Habis lihat Celah kecil yang situ maksud Adalah kandang Allah Bangjek dan ustadzferi yakin Kalau bonte itu stress Maka dikarantina dimusola Sejak itulah Semua proyek kita berantakan Ken Tumpen orang tua ini pinter Ken Gak sengaja pak Allah kau dilawan Mampu saja lu Mama udah kapok Tis merot Tantawidya Iya ma Makanya Mula sekarang Papa jangan cari kegiatan yang gak enggak Sumpah deh ma Papa gak tau Kalau bangjek datang mau ngelamar Bilangnya cuma meminta maaf Sama Tantawidya Makanya Papa harus lebih waspada sekarang Jangan polos-polos aja Jadi orang Banyak hal yang lolos Dari penglihatan papa Urusan musola Bang bonte Bang asrung Juga tentang bang udin Iya ma Papa harus lebih fokus Sama urusan papa sekarang Oke cinta Iya cinta Tunggu apa lagi Perubahannya makin aneh, Bu Ustaz Bukan cuma penampilan fisik Tapi juga cara bersikirnya Orang susah ngikutin Yang susah diikutin bukan berarti salah Apakah menyuruh tamu warung mengucapkan bismillah sebelum makan itu salah? Enggak, Bu Ustaz Apakah memastikan tetangga gak ada yang kelaparan sebelum kita makan itu salah? Enggak, Bu Ustaz Apakah setiap saat membicarakan Allah dan ajaran-ajarannya itu salah? Enggak, Bu Ustaz Apakah laki-laki muslim memakai silak di mata itu salah? Enggak Lantas salahnya Bang Asrul dimana? Mira cuma merasa aneh aja Enggak nyaman Hati-hati Jaman sekarang melaksanakan sunnah itu hampir menjadi sesuatu yang aneh Jangan seperti orang yang gak punya pegangan Suatu saat kamu bisa merasa aneh melihat seorang ibu yang akan melahirkan Dan hanya ingin ditangani oleh dokter perempuan Helena Kamu mau tanya apa tadi? Enggak Jadi cerai Kamu kan yang minta cerai? Jadi Atau kamu cuma cari sensasi? Enggak Helena serius kok Kalau kamu serius Kenapa kamu menghindar terus waktu diajak Bang Udin ke KUA? Kamu cemburu karena Bang Udin bilang sudah punya calon pendamping hidup pengganti kamu Sebetulnya Daun pisang ini buat apa, Bu Ustadz? Buat dijual Buat beli beras Buat makan Buat melanjutkan hidup Kamu cemburu sama Bang Udin? Iya, Bu Ustadz Berarti kamu egois Bercerai keinginan kamu Tidak bercerai pun keinginan kamu Semua tentang keinginan kamu Berarti sebetulnya kamu tidak punya keinginan apa-apa Coba deh katakan sekarang Sebetulnya apa alasan kamu minta cerai? Nanti Di KUA akan Helena ungkapin semuanya Dari kemarin kamu bilang KUA, KUA, KUA Ingat Seorang wanita muslimah yang minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat Apalagi cuma main-main Haram hukumnya menciup bau surga Kenapa Bu Ustadz baru gelang sekarang? Waktu itu saya berprasangka baik Bahwa kamu punya alasan yang dibenarkan syariat Kalaupun tidak Pak pasti ada orang KUA yang akan mengingatkan soal itu kepada kamu Jadi Sebetulnya kamu punya alasan atau enggak, Her? Saya cari tayin rapian dulu Bu Ustadz kok jadi galak sekarang? Mana orangnya? Masih ada tandetnya enggak? Apes deh lo petua Masih lama di sini? Belum boleh pulang Mendingan bantuin marut dulu ya Maksudnya senang Di mana-mana sama aja? Seorang sipil Dan Ustadz Mau aja disuruh-suruh sama isrinya So sweet deh Dan Ustadz Dan Ustadz selamat menikmati 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terlalu banyak mengkhawatirkan sisi mudaratnya Maka kita akan melupakan sisi manfaatnya Yang awak lakukan hanyalah melaksanakan sebanyak mungkin Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya Tidak ada yang aneh Saya setuju dengan Bang Asul Harus ada yang mempelajari sesuatu Untuk mengenali manfaat dan mudaratnya Iya kan? Betul Bang Sang Kalau hanya keburukan yang dihasilkan Untuk apa Allah menciptakan gas alam dan minyak bumi Yang sekarang menjadi sumber polusi udara Karena memang manfaatnya ada Semuanya keluar dari dalam bumi karena Allah berkendak Bukan begitu Cikgu Betul Cikgu Nah, kalau nuklir gimana tuh? Sekali ngebom, seumur hidup sengsaranya Di tangan orang tak beriman Sebatang jerami pun bisa menjadi alat pembunuh Di tangan orang beriman Nuklir bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit Menjadi sumber energi tanpa polusi Dan manfaat lainnya Ini pengajian apaan sih? Kok sampai ke nuklir segala? Saya juga kurang paham Udah ikut aja deh Oke Jadi kesimpulannya gimana nih Cikgu Asrul? Ya, bismillah saja Kita laksanakan sunah-sunah agama ini sebanyak mungkin Kita ambil manfaatnya Dan jangan pikirkan omongan orang yang tidak mau mengamalkan Agama ini menyediakan manfaat Bukan kesesatan My thing, Kikgu My thing Subhanallah Bang Asrul sebaru kita Lo gak perlu lagi main umpet-umpetan kayak buronan, Bonte Akibatnya malah bisa jadi fitnah Buat diri lo sendiri Juga buat orang lain Nah ini akibatnya bagi orang-orang yang mengetahui tentang kebenaran Tapi tidak berani menyampaikan Saya takut Bang Keselamatan saya terancam Bonte Lo kabur kemana juga Keselamatan lo bakal terancam Coba lo kasih tau gue Di bumi ini dimana tempat yang aman? Enggak deh Sebaik-baiknya pelindung adalah Allah SWT Kenapa lo kagak lari kesana Ngadu ke dia Minta perlindungannya Minta pertolongannya Iya Bang Kalau aja Dari awal lo ungkapkan apa yang lo tau Masalahnya kagak ngelebar kesana kemari Bonte Dan sebetulnya Bukan kebenaran itu yang jadi masalah Tapi ketakutan itu Yang membahayakan Saya ngerti Bang Jadi orang lemah ternyata lebih merepotkan Bonte Bonte Agama ini Perlu pembela-pembela yang berani Iya Bang Kapok saja di pengecut Bagus Bagus Ngomong-ngomong Makam bahan dipinan kemana Bang Tidak kemana-mana Tetap disini Cuman Tanah diatasnya Diratain Hah? Bek Jangan sampai orang lain tau ya Iya salam Nyimpan rahasia lagi Saya pulang ah Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya tidak pernah menyesali takdir aneh Yang harus kita jalani Tapi ada sesuatu yang harus saya katakan Untuk menguatkan harapan-harapan kosong yang melalaikan Kamu tetap orang lain Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa Kecuali memperdulikan kamu Dari balik tabir syariat Kalilah ngerti zam Sangat mengerti Itu yang selalu bikin Kalilah bingung Dimana harus berdiri Kayaknya gak ada tempat yang tepat buat Kalilah Tempat yang terbaik untuk dirimu Adalah kesendirianmu bersama Allah Kamu dimana? Aku bersama kewajiban-kewajiban dan takdirku yang lain Yang belum ditempusi jalan menujungmu Kita udah betul-betul berjauhan ya, Zam Walahuala Hati tidak bisa mengenali jarak Untuk kedekatan Atau berjauhannya sesuatu Lantar Apa yang terjadi dengan kita? Kita? Kita seperti manusia yang lahir begitu saja Yang kemudian mencari-cari Tuhannya Semoga Allah memperhitungkan armataku Amin Matikan telponnya, Zam Kamu dulu Boleh Kamu berhak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! 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 Hai saya ke sini enggak ada urusan sama Bang Astaghfirullahaladzim masa lo manggil bapak lo abang ini aturan dari mana tuh Allah ya Robi Bang saya ke sini tuh karena saya kangen sama ayah saya pengen mengenang memori saya di ngusola ini Pak eh Bang ya udah lo susul dong dia sebanyak urusan kantor yang belum tersesaikan kerja keras boleh tapi jangan sampai mengganggu percintaan dengan istri lo lebih saja dikerjaan aja tapi lu nggak bisa nyari istri sembarang waktu dia sudah menemukan kekuatan tersembunyi untuk pergi tanpa saya setiap orang boleh nyari jalan keluar tapi sebaik-baiknya pertolongan hanya kepada Allah seperti halnya masalah gue dengan mamalu ah saya nggak mau dengerin itu saya nggak mau mikirin itu Oke 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 I understand nah sekarang waktunya membuktikan ayah itu istri yang takat sama suami nanti aja banget Ayah kayaknya lagi dibawa banget Di mata saya Saya takut malu Ayah nelfon bang Tahan-tahan Biar dia miss call dulu Kalau dia telfon dulu tadi Baru angkat Ini permainan Bikin dia penasaran dulu Biar ada gergetnya Mati bang Bentar juga dia nelfon lagi Mana bang kok gak nelfon-nelfon bang Bang dia ngambek nih bang Angkat Udah aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Ngapain sih kamu Kok ngasang-ngasang gitu Lagi naik sepeda Ada apa Gak sopan Istri nelfon ditanya kayak gitu Kalau makalilah aja manis banget Udah deh Kita punya senjata sendiri yang untuk diperbaiki Kamu sendiri gimana disana Maafin aku ya Kamu gak perlu menunggu badai berlalu Kita gak tau kapan Yang perlu kita lakukan Menari dan bertasbih di dalam badai Lebay Ay Ayah Saya kangen Saya kangen